Halo, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel ini Jadi ini ada sebuah cerita Sebuah kisah dulu ya Waktu awal-awal Buka usaha sablon ini ya Sebenarnya gak awal-awal ya Udah berjalan sekian Tahun gitu Ada Emak-emak lagi ya Emak-emak yang Memberikan penawaran Penawaran, kalau menawarnya tuh Gak karuan, turun harganya Paralagi ordernya tuh gak banyak-banyak gitu kan 500 piece Cuman sering ya, sering-sering Baru sekitar 3 hari Udah order lagi, jadi repeat ordernya Itu tinggi gitu dia Ya mungkin dia baru berapa Hari buka gitu kan Atau berapa minggu buka Wajar lah namanya Usaha minuman kayak gini kan Biasanya orang penasaran gitu Jadi Pengen beli, pengen beli Orang-orang yang belum pernah beli Pengen beli gitu kan Ya karena penasaran itu Pengen nyobain Kayak mana rasanya gitu kan Jadi tingkat repeat ordernya Untuk nyablon Cup itu Lebih sering, lebih tinggi Jadi Dikasih harga sekian Untuk 500 piece Sudah Sudah gitu Ya kena Dia Ini ya Transfer bank gitu Transfer bank DP nya sekian DP nya sekian Tapi Uang dia itu gak cukup Di transfer bank Ya udahlah Kita kurangin lagi Transfernya Misalkan Mintanya kita kan Misalkan mintanya 150 DP Ternyata uang yang di ATM dia Adanya cuman 120 gitu kan 120 Adanya bank Kena biaya admin Namanya transfer Kan kena biaya admin 3000 gitu kan Kita yang disuruh Bayarin 3000 itu Wah Itu gimana Supaya itu kan Inilah mama Gak mau datang Ke Toko kita Ke tempat kita Karena dia Memang kerja Sibuk kerja Kerja dari pagi Sampai malam Gak sempat bang Gak sempat bang Ke toko Untuk Ngasih uangnya Langsung gitu kan Jadi Yaudah Pakai Transfer bank Transfer bank Uangnya gak cukup Udah uangnya Gak cukup Kita disuruh Mbak Nombokin Biaya adminnya Bang ini ada Biaya adminnya Abang kayak Yang itu Yang misalkan 120 kan Jadi 117 ribu Saya transfer 117 ribu Emang Soalnya Ada biaya adminnya Nah itu Kayak gitulah Pernah kejadian Kayak gitu Jadi konsumen itu Beda-beda Ini ya Wataknya itu Beda-beda Gak Gak semua sama Jadi disitulah kita Belajar Gimana Supaya Mempelajari Watak-watak Dari konsumen kita Gimana caranya Bisa dibilang Jangan mau Dibodoh-bodohin Juga Kalau Namanya Kalau misalkan Mereka gak bisa Perhitungan Peraturan Peraturan Dari Usaha kita Gitu Ya Kita punya Peraturan-peraturan Jadi usaha kita Ya udah Ikutin aja Aturan yang ada Gitu Kalau mereka gak bisa Yaudah Gitu kan Gak ada masalah juga Dan kita Kalau Memang mau Tetap Berusaha Menjadikan dia Pelanggan Terus Gitu kan Ya Sebisa kita Gitu Kalau misalkan kita Gak perhitungan Soang 3 ribu Yaudah Gak ada masalah Gitu kan Yang penting Pelanggan tetap Loyal ke kita Gitu Gak ada masalah Juga Tapi ya Ini sebagai Pengalaman aja Bagi teman-teman Yang baru Membuka Atau merintis Usaha Sablon Sablon cup Sablon plastik Macem-macem Mungkin Mungkin akan ada Terjadi Kejadian kayak gini Dan sebelum terjadi Ya teman-teman Ya bisa Nonton ini Jadi Ada pengalaman Disitu ya Ya Ada pengalaman ya Ada cerita-cerita Ada history-history Yang mungkin Bisa berapa Untuk teman-teman Nantinya Gitu kan Ya memang Kalau Mama ini Memang kita Biasanya dia Jualan di Pinggir-pinggir Jalan itu Wajar aja Kalau misalkan Dia nawar-nawar Sedemikian rupa Nawar-nawar Orderan Cup kita Sudah dikasih Harga sekian Bisa kurang lagi Kasih harga sekian Bisa kurang lagi Wajar aja Namanya Mama Kayak gitu Tapi Sebagus mungkin Tetap kita Pertahankan Yang namanya Harga pasar Harga pasar kita Sekian Ya udah Memang segitulah Kalau mereka Memang tak Kurang Jangan sampai Lagi Kita kasih aja Bonus-bonus Atau kita Lebihkan Misalkan kita Orang-tua ordernya 500 piece Udah kita Lebihkan aja Entah Tambahkan 10 piece Gitu kan Cup-nya Gitu aja Intinya Ya Tetap pelajarin Watak dari Setiap pelanggan Pelanggan kita Apa yang dia Mau ya Kita Turutin Gitu kan Tapi gak Semuanya Harus diturutin Ya Oke Mungkin hanya itu Sharing-sharing Kali ini ya Semoga Bermanfaat Kalau gak Bermanfaat Ya Ya Gak Apa Tapi Paling gak Bisa Tahu lah Apa Yang sudah Terjadi Pada setiap Pengusaha Sablon Setiap Pengusaha Pasti akan Ada Hal-hal Menarik Yang bisa Diceritakan Kepada Setiap Orang Oke Mungkin Itu Video Kali ini Semoga Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Thank you Tahu 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 Tahu